What's up school fans, welcome back to Time Out Untuk kelas hari ini jelas kita akan membahas tentang Widianta Putra Teja yang secara mengejutkan Pindahnya ke Satria Wuda Pertamina Apakah SM Akan semakin sulit di kalahkan, kita akan bahas itu Semua hari ini, tapi sebelum itu guys Gue mau ingetin aja kalau nanti malam Gue akan live chat dan juga live reaction Untuk IBL draft, so hopefully I'm gonna see everybody there Jelas Yang gue paling penasaran nanti gimana itu ya Pemain rookie rekomendasi ya, katanya harus Bayar 150 juta nih, apakah Akan ada kejutan nanti, tiba-tiba pemain yang rookie Rekomendasi mana, pindah kemana Wah patut ditunggu sih, penasaran gue sih Nanti malam jujur aja Dan juga, ini pemain importnya Ini wah jago-jago sih Lebih deep daripada tahun lalu Dan ya pemain import juga yang bagus-bagus tahun ini Tadi udah di share di Discord group kita yang khusus member Shout out kepada Dharmski Shout out to Kelly, shout out to Ojan Ini di grup Discord member gue sih Jago-jago sih, bisa bikin scouting report sendiri mereka Dan semoga aja Mereka semua akan di-hire sama tim IBL sih Kedepannya untuk tim Scout sih Jadi, ya shout out to everybody And ya once again, jangan lupa Ntar setengah 7 Jakarta ya Mungkin setengah 8 Bali Berarti kita akan ketemu di live chat Ditunggu semua And once again, thank you so much guys For always supporting timeout Really appreciate everybody for the support Dan ya jangan lupa kasih like dulu Dan nanti juga pasti harus komen ya guys ya Kalau gitu, kita langsung masuk ke comment of the day Datangnya dari random me Kalau season ini Westbrook gak perform Next LeBron yang will punch Westbrook in the face Kayaknya bukan LeBron yang nonjok nih Tapi dipakilkan sama Patrick Beverly Kita tau lah ya Ada sejarahnya Dan juga Patrick Beverly kan lebih preman guys Patrick Beverly sekarang bikin podcast juga loh kabarnya Tapi gue gak tau, udah keluar sebelum podcastnya Mungkin nanti one day bisa collab sama Draymond Grimm Harapannya Tapi gue main lumayan kaget juga di comment sectionnya Banyak loh 200 yang komen Thank you so much Sudah pada komen semuanya Itu bayangin belain Draymond Grimm loh Waduh Shock juga sih gue Tapi Draymond akhirnya memutuskan untuk break dulu dari team Warriors Dia akan berpisah dulu beberapa saat Which is I think the best team The best team lagi The best thing untuk Draymond dan juga untuk Warriors Gue main yang cukup kaget adalah Kevin Looney Kevin Looney mengeluarkan statement Dia bilang bahwa it's been different It's been complicated But he got some work to do To win our trust back But I think he's willing to do it Kenapa gue kaget pas Kevin Looney ngomong gini Karena Kevin Looney tuh jarang kayak ngeluarin statement Jarang mah Jadi kalo udah ngeluarin statement tuh kayak Ini beneran sih Beneran terjadi sih Dia gak akan bohong Jadi I think it's pretty serious Kalo Looney juga udah keluarin komentar Ya gue ngerasa kayaknya baik pemain yang udah capek sih Sama anticsnya si Draymond Grimm Dan juga kelakuannya dia Jadi Ya semoga Dengan breaknya ini Semoga aja Draymond will be better Dan juga bisa menangin trustnya temen-temennya lagi sih Seperti gue bilang Winning cures everything Jadi kalo Warriors bisa menang Awal-awal season I think everything gonna be fine Untuk Golden State Warriors So once again Shoutout untuk Random me for the comment man Really appreciate the comment Kalo gitu Kita masuk ke Rock and troll Announcernya Nuggets Hari ini Mess up guys Dia gue gak tau mikirnya apa sih Manggil D'Andre Jordan Itu dia mangelnya D'Andre Ayton Ini videonya guys Itulah video dari Announcernya Nuggets yang salah ngomong Kita liat reaksinya D'Andre Jordannya juga Ngakak banget sih Gila jarang-jarang sih Gue kayaknya belum pernah denger sih Announcement Team home gitu Salah nyebut nama pemain So this is I think The first time I Heard about this Jadi patut banget Untuk di troll Dan berikutnya ini Ngakak banget sih Fans dari Chicago Bulls Bergaya Pas Alex Crusoe Mau melakukan dunk Ini sambil megang beer guys Ini menurut gue Akan ikonik banget sih Tapi ini gue pas liat juga Wah gila sih Kelas banget nih orang Bisa pas banget lagi momennya So Itulah Rock and troll Hari ini Kalo gitu Kita gak langsung masuk ke Materi utama kita hari ini Of course Widianta Putra Teja Alias Widi Ini membuat kaget Semua fans basket menurut gue Dengan pindahnya ke Satria Muda Pertamina Reaksi pertama gue Of course Mungkin sama dengan Banyak fans IBL lainnya Gue langsung kayak What the fuck Sama gitu sih gue Karena Kok bisa kesana ya Pak gue kira Udah done deal Mau ke Dewa United Kemarin ini Tapi ternyata Ditikung kayaknya Gue agak shock juga sih Gue beneran gak nyangka Kalo Widi itu Akan KSM Ini sih akan Banyak yang bilang Udah lah Langsung aja kasih pialanya KSM lah Karena SM Of course Makin jago aja Dengan hadirnya Yudi Eh judi nih Dengan hadirnya Widi Gue gak tau kenapa Gue dapet Vibesnya Kevin Durant Pindah ke Warriors Saat gue denger Widi itu Pindah ke Satria Muda Karena Gila sih Point guardnya mereka Sekarang stack banget Ada dua Ada dua point guard Tim nasional Hardianus Dan juga ada Widi And of course Ada Anthony Erga Yang lagi on the rise Dan juga sekarang lagi Latihan di Las Vegas Di Impact Basketball Bersama tim Nas Jadi Gue gak ngerti Gimana ntar Coach Jobel Atur menitnya Tiga point guard Ini sih Agar semuanya happy Dan juga agar Si Erga Tetap bisa Improve ke depannya Karena Erga Selama playoff kemarin Perannya besar banget Dan dia Jago banget sih Apalagi di final Dia sempet ngetri-ngetri juga So It's a good headache I guess it's a good headache Untuk Coach Jobel Cuma gue Jujur gak kebayang sih Kalau harus pindahin Widi Ke posisi dua I don't think That's gonna happen Tapi gue juga gak kebayang Widi off the bench Pemain nasional Off the bench sih That's crazy sih Jadi gue Bingung sih Gue penasaran juga Bagaimana itu Strateginya si Coach Jobel Karena Widi last season Di playoff Lawan playita jaya Itu bagus banget Dimana dia averagenya 17,5 point per game Dan juga 7,5 assist per game That is super Solid Untuk seorang pemain Lokal menurut gue sih Apalagi juga ada Mainnya next to Semin Swin juga Last season Jadi dia pasti udah belajar Banyak juga Banyak pengalaman dari situ Ya Satu-satu Tapi gue bingung sih Strateginya gimana sih Untuk bagi menit Agar semuanya happy Apakah SM mungkin Main double point card Gimana menurut kalian Gue pengen tau sih Pendapat kalian sih Kalian bisa tulis di comment section Di bawah Nanti pendangannya kalian Tapi pasti Next season SM definitely Will have the best Backcourt In the IBL Karena Shooting guard mereka Mereka juga masih ada Sandi Masih ada Avan Yang akan menjadi Shooter andalan mereka Dan kalau lo main Double point guard Hardianus dan Widi juga That's gonna be tough Menurut gue sih Jadi Malam ini mereka Nggak akan Ngambil point Menurut gue Untuk import Jadi Brayshon Mungkin akan Pindah ke tim lain Kalau memang Ada yang pick up Tadi sih Gue nanya Brayshon Gue udah DM Brayshon Gue tanya Brayshon Lo ke tim manusia Spill dong Brayshon bilang Dia belum tau Dia akan kemana Dia juga belum ada Kabar Jadi Kita lihat aja Mungkin ada kejutan Nanti malam Pas lagi IBL draft Untuk import Dan yang untuk Import draftnya Itu hanya untuk Member saja Jadi pastikan Kalian join Jadi member channel ini Nggak rugi kok Gitu kita Seru-seru kok Conversationnya juga Di discord Ya Akan ngomongin Tentang costnya Orang pasti nanya nih Widi tuh kok bisa ke SM sih Jadi Widi ini kok gak salah Akan di trade Dari WB Dari West Bandits Solo Ke SM Gue jujur Taunya cuma pokoknya Mereka Widi itu dituker Sama Rizal Falcone Jadi Rizal Falcone ini Akan pindah Tapi rumornya ada yang bilang Falcone akan ke West Bandits Tapi yang lain ada rumor lagi Kayaknya ini bisa aja Three team trade Yaitu antara West Bandits Rans Dan juga dengan SM Jadi kabarnya Rumornya Rumornya Gue gak tau ini bener atau tidak Nanti kita lihat aja Rumornya Jali Mungkin ke WB Jali itu akan ke SM Lalu Yang akan ke WB Itu adalah Coke katanya Jadi kita tunggu aja Ini menarik banget sih Off season Off season ideal tahun ini Seperti gue bilang Seru banget sih Seru banget Rumornya banyak banget Jadi kita tunggu aja And of course Kita masih tungguin juga Trade antara PJ dengan Prawira Kira-kira siapa yang pindah nih ya Kayaknya akan di announce Pas lagi IBL draft Nanti malam sih Tapi Yang udah pasti sih Seperti gue bilang Kayaknya gak akan ngambil guard Nanti malam Untuk IBL draftnya CSM Jadi rumornya Mereka akan pertahankan Elijah Foster Karena Elijah di bawah 2 meter Jadi Mereka kayaknya akan ngambil Seorang pemain di atas 2 meter Kok dia ambil Maxi Esho Agak gila sih Tapi kayaknya gak akan Ngambil Maxi Esho Kalau mereka ambil Maxi Esho Sih keler sih Semua si IBL Tapi Jadi kehilangan Jali Ini menurut gue Gak akan terlalu berasa banget sih Walaupun Jali kemarin selama playoff Juga bener-bener Shootingnya bagus banget ya 3 pointnya bagus Me 3 shoot juga bagus He played a big role juga Untuk SM selama playoff Tapi Kalau mereka bisa ngambil Pemain big Ini kayaknya Jali Gak akan Apa ya SM tuh gak akan Kehilangan Jali banget Menurut gue Tapi SM punya peluang besar sih Menurut gue Kalau mereka dapet Pemain yang solid Nanti malem Di IBL Import Draft Mereka kayaknya Akan bisa repeat Lawannya mereka Hanya dirinya mereka Dan juga cedera sih Menurut gue sih Jadi Gue gak bisa liat Tim lain itu Mengalahkan mereka Dua game Di sebuah series Karena gue bisa liat Tahun lalu Di playoff mereka Dominan banget sih Prawira gue aja Gak berkutik Lama mereka Even PJ menurut gue Even PJ juga Kesulitan banget sih Last season Untuk bisa compete Dengan mereka sih Jadi Man We will see sih Di SM sih akan kuat banget sih Menurut gue sih So Kita liat lah ya Nanti gimana Tapi gue harapkan sih Tetep ada kejutan lah Di IBL Semoga aja tetep ada kejutan Dan keliatannya juga Pemain-pemain importnya Standartnya naik semua Akan kompetitif sih Gue harapkan kompetisinya Jadi Itu aja sih Harapkan gue sih Semoga aja Ada yang bisa Upset SM sih Biar Biar rame lah IBLnya next season ya Jadi Itu dulu dari IBL Sekarang ini kita Akan pindah ke NBA lagi Dimana Setelah insiden ditonjol Jordan Poole Kemain ini Semakin smooth sih Gila lawan Lakers mainnya 25 poin 6 assists Dan 2 steals Dan yang paling penting Dia itu Zero turnovers Dalam 23 menit Itu yang dia Move-nya In and out Lalu bolanya diputerin Di pinggangnya Dan then floater That is just So So smooth sih Langsung dapet pujian Gimana deh Kevin Durant Apakah Kevin Durant sedikit Nyindir-nyindir Masalah Draymond kita tau kan Ada istrinya juga ya KD dengan Draymond Juga sempet ribut juga So I think Jordan Poole Tahun ini pasti He will get paid Dan menurut gue Dia punya chance loh Dia punya chance Untuk jadi NBA All-Star Di season Apalagi kalau dia bisa Terus konsisten Nggak turn over Nggak turn the ball over I think he will be good Nembakannya juga main bagus So yeah man Expect a big season From Jordan Poole And of course Anthony Davis Kenain juga mainnya bagus 28 poin Offense solid Defense juga solid And I think Jump shotnya dia Looks so much better man Jadi Anthony Davis Kalau bisa stay healthy Dan juga Bisa produktif Untuk Lakers Dia adalah kuncinya sih Menurut gue Tetap dia kuncinya Untuk Lakers This season And of course Kendrick Nunn Kendrick Nunn Has been surprising Gue sorry gak catat Statsnya Kendrick Nunn Tapi menurut gue Off the bench Kendrick Nunn Could be A game changer Untuk Los Angeles Lakers Menurut gue sih Jadi Kendrick Nunn Bisa lead by Russell Westbrook I think That could be A hot take I think This season sih Yeah and of course Itu dari game Lakers lawan Warriors Akhirnya Lakers menang ya Gue gak ada air Jadi gue gak bisa minum nih Maaf banget nih Tapi gak apa-apa lah Besok-besok kita Kalau ngomongin lagi Sebaru gue minum lagi Tapi Gue So far ngikutin Houston Rockets Watch out for Terry Easton man Anak Seattle Shout out to Seattle I miss Seattle a lot man Tapi Ya dari Rockets Dia hari ini solid game lagi Dengan 17 point dan 12 rebound Lawan Heat Terry Easton ini Reboundnya boleh sih I think he's a dog bro And then Ya Bisa jadi salah satu rookie Yang mengejutkan sih Season ini Untuk Houston Rockets So watch out for him He's been Very solid I think di 3 preseason game-nya Rockets nih Selalu double digits Seinget gue poinnya sih So that's good Untuk Houston Rockets Dan gue udah ngambil Jalen Green Yang main di NBA Fantasy sih Tapi Terry Easton boleh Terry Easton tuh di bawah-bawah Rankingnya Jadi kalau yang main NBA Fantasy Boleh sih ngambil Terry Easton juga sih Siapa tau Bisa double-double terus Ngomongin NBA Fantasy Yang ngambil Amelo Hari ini asem semua sih Hari ini yang ngambil Amelo Pasti mukanya gak enak semua sih Karena Amelo itu First round pick biasanya Dia nomor 11 tuh Rankingnya Di NBA Fantasy Hari ini dia sprain his ankle Looks pretty bad Lawan Washington Wizards Itu ankle-nya apa begitu sih Sampai ketekuk gitu sih Agak ngeri sih ya Tapi sekarang kita gak tau Berapa lama Dia akan out Hopefully not too long Semoga Pas NBA 2 Blue Season udah bisa mulai sih Karena Hornets Kalau gak ada si Amelo Bull sih Juga kesulitan banget sih Pastinya ya So itu dulu sih Dari Bali Yeah man I cannot wait For the IBL draft tonight Jangan lupa guys Untuk join Gue baru juga Tadi selesai ngobrol Dengan NBA Asia There's a new opportunity For me Akhirnya Dari NBA I'm very happy though Kita been hustling Been grinding man Really appreciate sih Opportunity nanti Dari NBA Asia I think we gonna do a podcast Together Semoga nanti Kalau ada podcastnya keluar Please Jangan lupa untuk Nonton support guys Karena kalau Itu viewsnya bagus Kita bisa lanjut terus sih Jadi Didoain aja sih Itu jadi nanti Mungkin setelah Regular season mulai Akan mulai Karena itu kabarnya Cuma satu bulan sekali Si acaranya Tapi semoga aja Time out geng Gue butuh time out geng sih Untuk dukung nanti Acara NBA Asia itu Podcast Karena Man Gue kangen banget sih Jadi komentator guys Jujur kangen banget Udah 2 tahun Gak jadi komentator NBA I wish This season sebenernya Pengen banget Tadi mimpinya Untuk bisa balik lagi ke TV Tapi kayaknya Belum rejeki It's okay Kita sekarang Tetep semangat Untuk bikin time outnya Dan juga liput basket lokal So yeah Doain aja guys Agar semua lancar-lancar Dan channel ini Bisa terus berjalan So once again Thank you so much guys For always supporting this channel Thank you so much Sudah nonton time outnya Hari ini sudah Memangkan 15 minitnya Really appreciate everybody Have a blast Tuesday everybody And yeah I will Oh no Ini Tuesday? Ya Tuesday Have a blast Tuesday And yeah I will see you guys again Thank you so much And peace out everybody